Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri, jumpa lagi Saat ini aku gak sengaja nih Kebetulan pas lewat aku nemu lagi Yaitu rumah yang udah terbengkalai luama banget Yap, seperti kalian liat Ini kata satpamnya Dulunya rumah ini bekas orang Jepang Jadi seperti ini Kita liat seperti apa di dalam Yang jelas dari depan udah kayak gini ya Pagernya berkarat Udah gitu ditumbuhi tanaman rimbun Sampai rumahnya sendiri gak keliatan loh Nah disini nih Ini pagernya udah gak digembok Jadi kita bebas masuk Oke, cuman ya ini Banyak ilalang alias tanaman akar yang lebat Wih, sumpah Ini dari depan aja udah kayak gini loh Sumpah serem banget nih Astagfirullahaladzim Bisa kalian bayangin ya gimana dalamnya Soalnya rumah ini bisa dibilang gak diuni Sekitar 30 tahunan Wow, lama banget ya Bisa lebih sih Gak tau sih Yaudah Yang jelas aku akan menjad kalian ke dalam Kita liat bersama seperti apa Oke Yaudah, stay tune ya Thanks for watching See you guys See you guys selamat menikmati sudah kita masuk ke mana dulu nih kita lewat ruang depan seperti ini beginilah kondisi di ruang depan ayo kita maju ini adalah pintu masuk dan di depannya udah seperti ini ya wow ditutupi rawan-rawan bener-bener udah ketutup semua ya jadi dari luar gak keliatan oke kita masuk ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum permisi maaf ya kita cuma mau explore tuh bisa dilihat ini adalah tanaman khas jepang yaitu bonsai seperti ini guys cendelanya kalian lihat dari luar seperti ini oke naman bonsai kita langsung ke kanan disini memulai dari ruang apa ini ruang kamar ya lalu disini ada ruang keluarga seperti ini wuh atapnya ya ampun wuh seperti ini ya ntar aku sorot ya atapnya biar kanan lihat atapnya seperti apa seperti itu guys jadi atapnya udah pada jebul wow berdoa aja ya semoga selamat wakbar oke kita mulai dari kamar yang kanan ini adalah kamar depan ayo kita masuk bentar wuh udah pada pecah temboknya oke wuh ada pintu sampingnya nih guys coba kita lihat di ruangan samping seperti ini ya wuh ini buntu wuh atasnya seperti itu bisa kanan dap wow nah kita mundur tuh bisa dilihat seperti ini cendelanya ini dia cendelanya oke by the way disini pengep banget nih hawanya panas apa karena aku pakai remason oke kita lanjut ya by the way aku agak flu ya jadi mohon maaf suaranya kita sekarang ada di samping nih guys bisa dilihat ini ornament khas Jepang seperti ini ini sampingnya coba kita lihat ya ini adalah taman-taman kecil gitu oke seperti itu sekarang kita menuju ruangan kedua yaitu kamar yang agak besar seperti ini guys seperti ini guys ini dah wah airnya berarti ini bocor ya wuh kena dilihat ini airnya sampe mengenang gitu pasti banyak nyamuk toiletnya udah gak ada ini bekas closet oke seperti ini loh lantainya kalian lihat tekelnya udah gak ada bisa kalian bayangin kondisinya gelap gulita guys sebelah sana adalah belakang halaman ayo kita menuju ke sana tapi sementara itu kita lihat suasananya di samping seperti ini bisa kalian lihat ada beberapa kelelawar lewat oke kita maju wuh ada kolam kita ke kamar yang kanan ini dulu ya ini ada kamar coba kita sorot seperti ini guys wah ada kelelawar wuh ini kawinya udah berserakan ya oke seperti ini coba kita lihat atasnya wuih atasnya kerucut ayo kita masuk tapi banyak paku ini mana ya permisi assalamualaikum wuh belakangnya lupas coba kita sorot dari situ tadi pintunya disini ada kamar mandi guys wah ada bed up tabnya udah seperti ini ya oke sekarang kita sorot yang bagian belakang ini kalian lihat ada rawa-rawa gede banget besar luas luas coba kita lihat tuh seperti ini rawanya ini kira-kira ukurannya 5x8 bisa dibilang seperti itu atapnya wuh seperti ini ya oke bawahnya juga kayak gitu akar-karenya udah pada menjulang yaudah kita puter lagi tuh bisa kalian lihat seperti ini kondisinya kamar mandi ini adalah kamar ketiga ya di rumah ini kita harus hati-hati karena disini ada banyak paku kita dari sana tadi sekarang kita menuju ke kamar ke 4 sebelah sini kiri ini adalah kamar keempat dari rumah ini wow atapnya udah pada wah hancur plafonnya tuh bisa kalian lihat wah seperti ini ya tuh plafonnya udah jatuh oke langsung menuju ke belakang ayo kita ke sana oh atasnya atasnya seperti ini guys coba kita lihat depan seperti ini area kolam ayo kita masuk permisi assalamualaikum ini adalah area kolamnya bisa kalian lihat disana ada rawanya kolamnya tuh kan kolamnya seperti ini guys oke coba kita lihat kolamnya seberapa dalam ini dia bentuknya kolam alami seperti itu ya oke ayo kita puter balik kita menuju ke ruang garasi kita tadi dari sana permisi assalamualaikum ini adalah dapurnya guys wuh dapurnya seperti ini ya oke coba kalian lihat dapurnya besi-besinya udah pada diambilin ya stainless steelnya tuh pintunya seperti ini guys itu tembus di arah rawa yang tadi oke cukup ya dapur kita lanjut ke area kamar mandi permisi oh kamar mandinya seperti ini ini kamar kecil dulu ibaratnya kayak toilet doang ini terus ada jendela dari kamar sampingnya oke kita lanjut lagi ke kamar mandi yang kedua ini toiletnya udah pada udah diambilin ya wuh akarnya gede bisa kalian lihat tuh guys toiletnya udah diambilin nih seperti itu wuh atasnya ya ampun seperti itu kalian lihat kita lihat kamar mandi yang ketiga ada airnya nih wuh wc nya masih ada wuh seperti ini guys kamar mandi yang ketiga kondisinya masih utuh beda beda sama kamar mandi yang lain nah ini dia garasinya ini adalah garasi guys tuh bisa kalian lihat garasinya tadi ruang belakang wow seperti ini kamar mandi ya oke kita lanjut lagi ya oke kita lihat garasinya seperti apa atapnya udah pada jebol itu ada jendela kamar samping wih bawahnya seperti ini guys seperti ini lah garasinya oke ini cukup untuk satu mobil meskipun mobilnya besar bisa ayo kita maju disini ada toilet nih wah toiletnya terbuang jenisnya toilet duduk ya tuh bisa kalian lihat ini toilet duduk wuh akarnya gede banget wow wih hampir jempol guys hati ya disini ya tuh kalian bisa lihat seperti ini loh wih akarnya udah kayak gini ya oke disitu tuh ada sumra atau apa ya tuh dari depan seperti ini guys ada pilarnya menurut kalian ini apa sumur atau apa tolong tulis kolom komentar ya oke coba kita lihat pilarnya wuh seperti itu ya wow ini rawanya dari depan udah gak keliatan yaudah mungkin segini dulu ya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe oke bantu-bantu share ya guys biar banyak yang nonton dan banyak yang mengetahui akan tempat ini oke thanks for watching have a nice day what bless you all and bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah ramah keluar seperti ini wow semangat guys yaudah makasih ya thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati